Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Untuk beberapa hari ke depan Karena Yesus bersama murid-muridnya pertanyaan Iya, kalau ditanya mungkinkah, sudah pasti mungkin Sudah dapat membantu pelayanan pekerjaan Tuhan Entah bagaimana Tadi berdua Lalu Sakit beruang Dan sudah liat Oke, kembali lagi bersama Puri dan Kadeto di sini Nah, saat ini kita lanjut lagi Balik ke acara talkshow Setelah tadi kita sudah disegarkan lagi Dengan games-games yang menarik nih Mulutmu Harimamu Tapi saat ini kita mau benar-benar Cari sumber yang terpercaya Pastinya masih tersambung dengan Dokter Sondang Panjaitan Dan saat ini juga tergabung dengan Narasumber lainnya nih, Kak Yang akan Memaparkan kesaksian juga Ada Kak Iren Tarigan Halo, selamat sahabat Selamat sahabat Dokter Sondang dan Kak Iren Halo bisa dengar Selamat sahabat Selamat sahabat Kak Iren Selamat sahabat Kak Iren Oke Jadi dua narasumber kita pada Sore hari ini nih Benar-benar langsung dari pakarnya Kak Deto Mungkin Kak Deto punya pertanyaan-pertanyaan lagi nih Nah, jadi Kak Iren ini Dia sebagai Koordinator Shalem Lifestyle Center Oke Jadi Apa itu Kak? Nah, dia membuat sebuah Lifestyle Center Istilahnya seperti rumah sehat Nah, dan di rumah sehat itu Mereka mempraktekan akan New Start Nah, dan New Start itu Salah satu treatment yang mereka praktekan adalah Mengenai Sinar Matahari Jadi kita akan mau tanya juga Bagaimana kesaksian Dari Kak Iren Bagaimana tamu-tamu Atau para pasien yang Telah mempraktekan akan Kasiatnya Sinar Matahari ini Betulnya bukan karena Corona ya Tapi sudah dipraktekan sebelumnya ya Kak? Bukan dong Ini langsung praktekannya langsung dia Kak Iren Tarigan Apakah bisa mendengar kita di studio? Iya Kak Iren mungkin ada yang mau disampaikan nih Soal komunitasnya Soal pelayanannya Tempat pelayanannya di Shalem Oke, sepertinya kita Sedang terputus sementara Sambil kita coba connect Lagi nih sama mereka berdua Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Iya nih, apa aja nih Kak Dato Ini pertanyaannya Oke, saya cek Di sini Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Nanti mungkin dokter Yang mendengarkan dokter Sondang Bisa untuk Menjawab Yang tadi selain waktu Kapan yang tepat Jadi ibaratnya apakah Di bawah jam 10 Apakah di atas jam 10 Ataukah jam Antara jam Satu jam 12 Sampai sore Banyak banget sih Yang tanya Atau sebenarnya teman-teman kita masih keliru Bahkan sebenarnya saya sendiri juga sih Kayak timing yang pas Tapi untung tadi dokter Sondang sudah sempat membahas Dan mungkin akan dijelaskan lagi kali ya Soal timingnya yang benar-benar Sebenarnya exactly Untuk mendapatkan benefitnya itu di jam berapa Terus ada Nah ini lagi Komen apa lagi nih Kak Soal Jam berjemur Ini dari Naomi Naomi Sitorus Naomi ya namanya Naomi Sitorus Dia bertanya Apakah jam berjemur kita Yang tinggal di katulis tiwa Dan yang bukan tetap sama Apakah jam Berjemur kita yang tinggal di katulis tiwa Dan yang bukan itu tetap sama Baru ada yang pertanyaan berikut lagi nih Ini menarik nih Jika sedang gerhana matahari Sinarnya apa ada manfaatnya enggak Waduh Ini tiba-tiba pelajaran geografi muncul ya Di tengah-tengah pelajaran geologi Ini dari Pakasigio Oke tapi bagus juga ya Ya ini gimana ya Kalau kita lagi gerhana matahari Iya ya Kita berjemur Tapi sebenarnya kalau gerhana itu kan Momennya dan durasnya gak terlalu lama ya Jadi ya Sebenarnya dimanfaatkan untuk melihat Kelangkaan alamnya aja Iya Oke kita sudah tersambung dengan dokter Iya Gimana Karena teman-teman kita udah banyak pertanyaan nih Iya udah banyak Jangan sampai kita yang jawab ya Karena kalau kita yang jawab pasti sesat ya Jangan sampai ketika itu yang jawab Bilang-bilang kata Ya susah aja tadi tersesat Iya Dalam games ya Kade itu sunbatting aja bawa ember Saya bingung Nah dokter sandang Iya Oke jadi bisa saya jawab sekarang Sudah terhubung Dengar suara kita di studio Iya Oke tadi Terdengar suaranya Oke ya Iya Sudah-sudah dok Oke Baik Jadi tadi pertanyaan mengenai waktunya ya Waktunya kapan yang terbaik untuk berjemur Tadi seperti di awal Saya sudah jelaskan bahwa Sinar matahari itu Biasanya kalau sudah mulai agak setengah serong ya Jadi tidak sangat serong Jadi kira-kira sudutnya 45 derajat Itu sudah mulai UV indeksnya sekitar 6 Nah pada saat itu sudah mulai diproduksi vitamin D Jam 10 biasanya UV indeksnya sudah mulai lebih tinggi Jadi akan lebih banyak lagi vitamin D yang akan diproduksi Karena yang kita butuhkan hanya ultraviolet B Dan ultraviolet B itu jumlahnya sedikit Jadi Halo terdengar? Iya dengar Oke baik Jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat untuk memproduksi vitamin D Kalau kita berjemurnya masih pagi sekali Jam 7 jam 8 itu tidak cukup Jadi kita harus menunggu matahari itu sudah mulai lebih tinggi Sekarang karena era gadget Kita masih bisa mudah membuka gadget kita Kita bisa cari kalau tekan temperatur Atau weather channel ya Beberapa weather channel itu bisa kita dapatkan Berapa kadar UV indeksnya Tapi secara umum yang mudah saja Kalau matahari itu sudah terang Sudah tinggi Mulai tinggi Itu kita sudah bisa membentuk vitamin D Nah cuma kita mesti bijaksana juga Artinya Kalau orang kulitnya sudah ada gangguan Misalnya sudah ada flag Sudah ada pre-cancer Kerusakan-kerusakan kulit Yang kelihatan belang-belang Ada kulitnya kerusakan Itu tidak akan Kita bukan mendapatkan manfaat dari sinar matahari Tapi malah bisa terjadi kanker kulit Nah jadi Mesti bijaksana juga Tapi kalau ditanya yang mana Yang paling banyak bisa menghasilkan kadar vitamin D Di dalam darah Sudah pasti kalau matahari itu sudah mulai tinggi Jadi sekitar jam 10 Itu adalah yang paling tinggi Tapi apakah jam 9 bisa? Ya bisa juga Karena kadang-kadang di beberapa tempat itu Jam 9 Sinar ultravioletnya sudah Sudah mencapai UV indexnya Sekitar 6 Ya kita sudah mulai memproduksi Tapi artinya Kita perlu berjemur lebih lama Jadi kalau mau jam 8 pagi Bisa saja berjemur jam 8 pagi Tapi artinya kita tidak bisa cuma 15 menit Tidak bisa 20 menit Kita butuh waktu yang tentu jadi lebih lama Jadi Kita perlu bijaksana dari hal itu Berapa waktu Dan berapa Pada jam berapa Dan ketiga adalah tipe kulit tadi Kalau tipe kulitnya yang putih Jangan berani-berani lama-lama Sebentar saja 15 menit cukup Tapi kalau warna kulitnya gelap Ya boleh saja mungkin 20 menit Atau bahkan 30 menit Bagi orang Indonesia Timur Jadi Bijaksananya Seperti itu Mungkin cukup Jelas nggak untuk menjawab pertanyaan Sangat jelas dong Oke Oh ya tadi mengenai gerhana ya Mengenai gerhana Kalau gerhana itu memang pasti berkurang Sinar ultraviolet Karena terhambat oleh bulan ya Sinar matahari kan dihalangi oleh bulan Berkurang tapi bukan dalam jumlah yang banyak sekali Sama seperti pada saat mendung Biasanya kalau kita lihat awan gelap Awan hitam Kita pikir nggak ada sinar matahari Padahal ultraviolet itu tetap ada Tapi berkurangnya hanya sekitar 20% saja Oke Oke Saya ingin tanya sama kesaksian dari Kak Iren Ya Kak Iren Sudah tersambung dengan Kak Iren Sudah Shalom Dalam puri Shalom Beto Ya Selamat sahabat Kak Iren Selamat sahabat Puji Tuhan Sehat-sehat Nah ini Kak saya ingin tanya Kan Kak sebagai koordinator di Lifestyle Center Yang dimana memang mempraktekan akan New Start Dan salah satu New Start itu adalah Treatmentnya adalah sinar matahari ini Ya betul Bagaimana kesaksian dari Para orang-orang yang mengikuti treatmentnya Dan secara spesifik Treatment sinar matahari di sana Seperti apa Kak Apa seperti saya tadi mandi atau bagaimana Sebenarnya Kamu waktu lakukan tadi Sebenarnya benar Jam 1 Tapi saya anjurkan tamu-tamu jam 12 Soalnya disitu Gelombangnya itu yang paling tinggi Itu yang disampaikan juga tadi dengan dokter Nah tapi aku juga Wanti-wanti Dan satu hal adalah Kalau mereka sudah mulai kepanasan Aku bilang oke Jangan Soalnya kita gak mau mereka juga kepanasan Dan waktu itu dokter Sondang juga ajarkan Koda merah itu gak boleh Nah tapi juga kita lihat Kadar vitamin D mereka berapa Contoh banyak yang masuk Di dalam Lifestyle Center ini Penderita kanker Dan mereka tuh Mereka punya vitamin D Sebelum mereka masuk Mereka kasih lihat Itu biasanya di bawah 20 Malah ada yang 10 11 12 Itu Itu paling rendah Sebenarnya Kalau menurut Menurut Apa tuh Atas Kalau cek barat Minimnya mesti 30 Kalau bisa sih lebih tinggi Daripada 30 Nah itu juga Gak bisa dicek lagi Dalam 5 hari Soalnya kan programnya Cuma 5 hari Ini kan mesti tunggu berapa Kurang lebih Sebulan Dua bulan Tiga bulan Untuk melihat Mingkatnya Mingkatnya gak cepat Nah seringkali Kalau mereka udah Udah gak di Lifestyle Center lagi Kan kita gak bisa Tapi seringkali Kesaksikan mereka Mereka feelnya lebih better Karena ada Ada satu tamu Dia penderita Diabet Dia waktu dia masuk Dia sudah stroke juga Nah salah satu treatment Kita bikin adalah Dia berjemur Pertama-tama Dia tuh lemas Tapi setelah hari berlanjut Dia tambah lebih baik Kenapa? Salah satu benefit Benefit sinar matahari Adalah dia Balance the The blood sugar level Di dalam Kita punya darah Jadi insulinnya juga Bisa produksi dengan bagus Dan suaminya lapor Setelah Mereka tinggalkan Shalem Suaminya sudah gak suntik lagi Insulin Nah Itu salah satu yang Benefit tentang Apa itu Sinar matahari Oke Ada yang bertanya Lewat medsos Yaitu Julianti Baruto Julianti Baruto Pertanyaan Apakah sinar matahari Bisa meningkatkan imun Mengurangi sakit kepala Jika ya Bagaimana Itu terjadi Jadi apakah sinar matahari ini dok Bisa meningkatkan imun katanya Ada hubungannya Iya Bisa Oke Siap Bisa ya Diri Halo Poinnya Benar-benar Oke Jadi bisa ya Mengurangi Segala penyakit ya Jadi ada Beberapa penelitian Jadi udah Unr ya Jadi ada Beberapa penelitian Bahwa sinar Ultraviolet B itu Akan memproduksi Vitamin D Dan vitamin D itu Memiliki berbagai Zat yang bisa Meningkatkan Imunitas kita Jadi seasal Kekebalan tubuh Kita bekerja dengan Lebih baik Dan bahkan Dia bisa Meningkatkan Mematikan Bakteri dan Virus-virusnya Jadi Kalau vitamin D kita Sudah meningkat Bakteri dan virus Bisa dimatikan Oleh vitamin D Dan Ada salah satu peneliti Yang meneliti Dia mau lihat Kadar vitamin D Berapa Sebetulnya Atau Berapa banyak Keuntungan Yang didapatkan Dari vitamin D Untuk Meningkatkan Imunitasnya Biasanya kan orang Sakit flu Dikatakan Dia harus Bermur kan Kena matahari Nah Ternyata Dengan meningkatkan Vitamin D Pada orang yang Defisiensi 19% Biasanya Akan bisa Hilang Impeksi-impeksi Virusnya itu Dan pada orang yang Sangat defisiensi Dia 70% Dia akan Sembuh Virus-virusnya itu Akan mati Jadi itulah Salah satu dasar Kenapa Pada era COVID-19 ini Orang ingin Meningkatkan Imunitasnya Untuk bisa Mematikan Virus-virusnya Jadi Akan sangat Menguntungkan Bisa sekitar Sampai 70% Keuntungan Berarti Aku mau nanya Ke Kak Iren nih Kak Iren ini kan Memang lagi Wabahnya ini juga Mungkin di Lifestyle center Di sana Apakah ada Gejala-gejala Pasien yang Sedang Sehat Maksudnya Yang sedang Berubah juga Atau sedang Terapi Lalu Mengingat Memang Dengan Sinar Matahari Ini Dianjurkan Atau Seperti Apa Sebenarnya Gara-gara Semua Takut Semua Lagi Gak Masuk Terima Tapi Terapis 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 Kita Semuanya Gara-gara Gara-gara Tamu Mereka Ambil Kesempatan Untuk Berjemur Dan Immunitas Mereka Meningkat Jadi Mereka Tuh Gak Gak Batuk Batuk Gak Piler Jadi Dari Tim Sendiri Melihatkan Mereka Sangat Benefit Dengan Berjemur Pada Jam 12 Siang Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Bulan Carolina Selamat Sahabat Apakah Baik Bila kita Menggunakan Sunblock Atau Sunscreen Krim Ketika Sedang Berjemur Apa Mempengaruhi Vitamin D Yang akan Diperoleh Soal Sunscreen Atau Sunblock Sunscreen Oke Baik Jadi Memang Biasanya Terutama Mungkin Wanita Karena Gak Mau Kulitnya Flek Hitam Hitam Walaupun Laki Juga Gak Mau Kulitnya Gosong Memang Kita Harus Menyadari Wajah Kepala Dan Leher Itu Adalah Area Yang Paling Sering Terkena Kanter Kulit Area Kepala Dan Leher Ini Harus Kita Lindungi Kalau Kita Sedang Berjemur Matahari Karena Area Itu Tidak Pernah Tertutup Seumur Hidup Kita Selalu Dia Tetap Terbuka Kepala Dan Wajah Itu Hampir Selalu Terbuka Jadi Dari Sejak Anak Anak Sampai Kita Tua Dia Akan Tetap Terpapar Matahari Sehingga Risikonya Untuk Cara Cara Pakainya Betul Kalau Cara Pakainya Betul Jadi Kalau Pakainya Ketipisan Ya Tidak Ada Hasiatnya Tapi Kalau Pakainya Betul Kebal Itu Bisa Menghambat Terjadinya Produksi Vitamin D Dan Tentunya Juga Menghambat Terjadinya Kanker Kulit Jadi Wajah Kepala Leher Mau Pakai Sandblock Boleh Silahkan Pakai Topi Boleh Pakai Kain Ditutupin Boleh Tapi Lengan Dibuka Sunscreen Yang Benar Tadi Kan Memang Jangan Tipis Tapi Mungkin Harus Agak Tebal Untuk Di Bagian Face Apalagi Ya Nah Itu Kalau Misalnya Suka Baca Nih Aku Kan Cewe Suka Pakai Peralatan Peralatan Skincare Agak Worry Juga Nih Terus Aku Baca Kalau Misalnya Pada Saat Pakai Itu Gak Boleh Langsung Keluar Dok Jadi Harus Dipakai 15 Menit Sebelum Terpapar Sinar Matahari Atau Seperti Apa sih Memang Cara Penggunaan Yang Benar Oke Baik Ini Jadi Peran Kalau Cerita Tentang Sunscreen Nanti Ada Banyak Supaya Langsung Ponek Sama Penggunanya Ada Sunscreen Ada Sunscreen Yang Jenisnya Chemical Sunscreen Dan Ada Yang Physical Sunscreen Nah Chemical Sunscreen Dia Tidak Waktu Dioles Tidak Langsung Bekerja Dia Butuh Waktu Nah Itu Sebabnya Boleh keluar Karena Dia Baru Bekerja Tapi Physical Sunscreen Itu Jenis Sunscreen Kalau Yang Kita Olesin Mukanya Medok Kelihatan Agak Putih Medok Nah Itu Jenisnya Physical Sunscreen Kalau Dia Begitu Dioleskan Dia Sebetulnya Sudah Bisa Bekerja Jadi Physical Sunscreen Itu Sebetulnya Sunscreen Yang Paling Bagus Karena Dia Bisa Menghambat Ultraviolet A Juga Kita Tau Yang Bikin Penuaan Dini Itu Ultraviolet A Yang Bikin Kita Kanker Kulit Itu Ultraviolet A Lebih Banyak Dibandingkan Ultraviolet B Walaupun B 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 Shalem Yang Sering Datang Kebanyakan Pasien Menerita Apa Ya Kanker Kanker Dan Waktu Deto Kan Pernah kerja Di sini Jadi Ternyata Deto Nanya Udah Pernah Juga Jadi Di bagian Belakang Di Lesta Center Ada tempat Untuk Makeup Jemur Kita Ajar Makeup Jemur Yang Memang Seperti Apa Yang Dibah Sampaikan Dokter Sondang Kita Mesti Tutup Mukanya Dan Lehernya Dan Sering K Dulu Kan Belum Dulu Waktu Itu Di Lesta Belum Ada Rumah Di Belakang Kita Sekarang Udah Jadi Nggak Bisa Jalanin Jadi Apa Mereka Bikin Ada Dari 15 Menit Setengah Itu Kena Tangan Kena Kaki Terus Nanti Belakangnya Mereka Buka T Ada Jadi supaya kena bukan cuma di tangan dan di kaki, tapi belakang juga penting. Iya, betul banget. Mungkin ada pasien yang khusus yang dia itu nggak bisa jemur sinar matahari atau semua yang datang memang harus menjepikan? Ada yang pasien khusus tapi ini adalah penderita lupus. Oh lupus. Penderita lupus nggak bisa kena sinar matahari, soalnya mereka ada side effect yang negatif. Jadi mereka tuh nggak boleh. Ada exceptionalnya ya, harus diingat ya. Nggak semuanya. Ternyata kamu diem-diem pernah kerja di sana ternyata. Luar biasa sekali loh. Luar biasa sekali tempat di sini saat mereka mempraktekan akan new start. Jadi dari nutrisi, exercise, sunlight, semua istirahat, percaya sama Tuhan dan punya Tuhan kesaksian dari para tamu orang-orang. Sekarang aku percaya kok, tadi pas dia berjemur di sini sih aku nggak percaya Kak Irene. Oh tapi cuma mesti ingat satu hal lagi. Habis berjemur, mesti tunggu, jangan langsung mandi. Tadi Daito udah langsung mandi. Oh, harus diingat tuh nggak boleh langsung mandi. Kenapa alasannya tuh Pak, kalau boleh tahu? Iya, jadi masih tunggu kurang lebih sejam. Kalau kan tadi kata Dr. Sondang kan itu kan dietit dermis. Jadi kalau langsung mandi ya ini juga jadinya nggak ada gunanya untuk sinar matahari. Nah bener-bener, pengetahuan juga nih buat sahabat top channel, kalau abisan batin jangan langsung mandi kayak Kadeto tadi nih. Nah ini aku ada pertanyaan lagi nih, eh bukan aku sih. Dari Aldi Oktaviani. Oke. Oktavian Timothy. Nah ini menarik nih. Saya mau tanya, bisa ingin mendapatkan vitamin D itu bisa pakai alat pemanas nggak? Atau hanya matahari aja? Mungkin microwave atau kompor ya kan? Pemanas, capokan saya juga manas sih kebetulan. Setrika, gimana itu dok? Light B saja. Iya. Hanya dengan ultraviolet B. Dan itu memang Tuhan memberikan memang hanya ada dari sinar matahari kita. Sinar matahari, ya. Memang ada lampu-lampu khusus, biasanya kalau orang yang punya penyakit tertentu itu ada yang menggunakan terapinya dengan ultraviolet B. Nah itu juga biasanya akan meningkatkan kadar vitamin D kalau disinari dengan lampu khusus seperti itu. Yang penting adalah tidak boleh sampai kulitnya merah. Oke. Kalau sudah merah itu tandanya sunburn. Sunburn, ya. Hanya seperempat sampai setengah dari kemampuan kulit menjadi merah. Itulah saat yang paling aman dan paling ideal untuk membentuk vitamin D. Oke. Jadi nggak boleh sampai merah. Ini juga dok, kalau mendung masih bisa berjemur? Nggak. Kalau mendung ya? Mendung. Kalau mendung masih dapat nggak sinar UVB-nya di saat jam 10-an? Suasananya mendung. Siapa nih yang boleh jawab? Mungkin kita dengar dari dokter Sondang dulu nih. Pertanyaannya apa tadi? Kalau mendung. Kalau mendung masih dapat hasil? Bukan berat. Ya. Tadi saya sebutkan kalau mendung itu berkurangnya hanya sekitar 20%. Oh, oke. Sinar ultraviolet, ya. Oke, oke. Aku juga punya pertanyaan. Jangan khawatir, masih ada. Masih ada ya. Oke, kita. Masih tetap cukup. Next pertanyaan dari Rev Nainggolan. Jika tidak sempat berjemur, apa yang bisa dilakukan sebagai gantinya? Gitu loh. Mungkin dari KRN aku mau dengar nih secara praktikal di sana kan pasti sudah sering dipraktekan lah ya. Jadi kalau misalnya nggak ada berjemur, penggantinya apa nih solusi lainnya nih, Kak? Biasanya. Wah, biasanya nggak. Di sini, soalnya disentuh, cuacanya kalau pagi hari itu biasanya sunny. Jadi udah nggak ada alasan nggak berjemur. Jadi ini sebenarnya dia ini doang ya alasan penggantinya apa gitu ya. Karena gue nggak sempat ternyata. Oke. Nah, kita... Oke. Ada tanggapan, Kak Irene? Ya. Soalnya nggak. Salah-satu juga Pak Kapusetan, Dr. Neil Nedley, kalau contoh pendeta kangka mereka punya itu kan terlalu rendah, dia juga sih rekomen supplement vitamin D3. Itu nggak mak. It is not the best, tapi daripada itu terlalu rendah, itu bisa menolong meningkatkan. It's not the best option. Tapi dia sendiri bilang, kalau bisa dua-duanya digalamin, kalau sangat rendah sekali. Nah, untuk mencari vitamin D3 ini, sumbernya juga mesti dari supplement yang bagus, yang bisa dipercayain gitu. Nah, inilah salah satu solusi untuk mendapat vitamin D3. Oke. Oke. Nah, kalau dari Dr. Sondang nih, untuk menanggapi tadi, selain berjumur, kita bisa ngapain aja ya solusinya penggantinya? Mungkin lebih ke saran vitamin, Kak? Atau mungkin makanan yang dikonsumsi sebagai pengganti vitamin D dari matahari? Telephone. Oke, baik ya. Kalau vitamin itu supplement kan, supplement itu biasanya tidak bisa bertahan lama di dalam tubuh. Dalam waktu singkat, dia hilang. Oke. Tapi sinar matahari, seperti tadi di bagian section 1 saya jelaskan, tubuh kita bisa menyimpan si vitamin D dalam bentuk lumisterol, bisa disimpan di dalam kulit kita, dan sewaktu-waktu dibutuhkan, dia bisa digunakan menjadi vitamin D3 yang aktif. Jadi, akan sangat berbeda kalau terpapar matahari, dia bisa long lasting dibandingkan dengan kalau pakai supplement. Nah, makanan, tadi ditanyakan mengenai makanan apa, memang ada makanan yang mengandung vitamin D, seperti makanan-makanan hewani, tapi yang berlemak. Jadi, ikan-ikan yang berlemak. Tapi kan kita menghindari makanan berlemak di paket yang lain. Jadi, kenapa kita harus konsumsi itu? Si ikan atau si hewan-hewan itu dapat dari mana vitamin D? Juga karena dia berjemur. Jadi, lebih baik kita berjemur. Dan sumber dari makanan biasanya tidak mencukupi, karena dia jumlahnya hanya sedikit. Yang utama tetap adalah kita yang harus berjemur. Baru jemur ya? Iya. Salah satu makanan juga adalah jamur. Jamur itu memiliki vitamin D2. Vitamin D2 masih bisa diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin D3. Iya. Tapi tetap tidak akan mencukupi. Yang paling utama adalah harus berkapas sinar matahari. Dan itu gratis ya? Gratis dong. Iya. Gratis lagi ya. Gratis. Malu dong sama ikan. Ikan aja berjemur. Maksudnya kita nggak ada sempat waktu berjemur ini. Jadi nggak ada alasan ya. Nggak ada namanya, kalau nggak sempat kita gantinya apa? Tetap harus berjemur. Nah, mungkin ada next question Kak. Ini dari Iger Palangan. Iger Palangan. Oke. Bisakah sinar matahari membuat awet muda? Nah. Wah, Nih. Yang lainnya kayaknya udah berlima pulang atau gimana nih? Betul. Bisa nggak? Bukan dengan awet muda, betul. Karena apa? Karena kita menjadi lebih sehat. Jangan lupa sinar matahari itu bukan hanya ultraviolet B ya. Ada ultraviolet A. Jangan pikir bahwa ultraviolet A nggak ada faedahnya bagi tubuh kita. Kita selalu bicara ultraviolet A itu yang jahat, yang bikin kanker kulit, yang bikin penuaan dini. Betul kalau dia berlebihan bikin penuaan dini. Tapi, nah ini ada banyak peneliti yang meneliti bahwa kalau kita makan sayur-sayuran yang hijau, ada zat hijau daun yang ada di dalam sayur-sayuran itu, yang akan diubah oleh ultraviolet A dan infra merah, infra red, akan diubah menjadi CoQ10. Pernah dengar? CoQ10 itu adalah salah satu antioksidan yang paling kuat dan anti-canser. Wow. Dan anti penuaan dini. Kan tadi ditanya apa bisa anti-izin, bisa tambah skantik, bisa tambah awet muda. Bisa. Kalau kita makan sayuran hijau, lalu tenang matahari. Jadi jangan berani-beranian berjemur kalau tidak makan sayur-sayuran hijau. Waduh, keras tuh. Bahkan sekarang ada istilah eat your sunscreen. Makan sunscreennya. Bukan sunscreen yang dalam bentuk, kering yang dimakan. Tapi makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Setuju. Karena di dalam buah dan sayur itu, banyak antioksidan yang akan mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat sinar matahari. Malah sebaliknya, dia akan menghasilkan zat, seperti tadi ada nitrik oksid, bisa menurunkan tekanan darah. Ada CoQ10 yang membuat kita anti-aging awet muda. Jadi, intinya adalah eat your sunscreen, makan sayuran hijau, baru boleh kena sinar matahari. Oke. Aku ingin menarik ini soal berhubungan dengan makanan. Nah, di Shalem sendiri, untuk Kak Iren, gimana ini menyeimbangi juga akan nutrisi yang lain? Hal apa yang dilakukan di Shalem? Ya, salah satu banyak tamu-tamu kita, pas mereka masuk, yang aku rubah adalah pola makanan mereka. Contoh, pagi hari, mereka mesti makan salad, terus layu masak, dengan nasi, dan siangnya baru jus. Nah, salah satu efek yang kita lihat adalah pas mereka mau pulang, keluarganya yang jemput, selalu jawaban, kok keliatannya lebih segar ya? Jadi, apa yang disampaikan Dr. Sanang itu betul. Selain mereka dapat sinar matahari dengan makan sayur-sayuran, dan buah-buahan juga sore hari aku kasih mereka buah. Jadi, kombinasi buah dengan sayur-sayur hijau dan jus hijau, bikin mereka tetap malah lebih segar. Mereka yang masuknya kelihatannya pusep, kelihatannya down, semuanya, mereka keluar kelihatan segar sekali. Wow. Dan juga di Shalem tidak serve animal products ya? Tidak, sama sekali. Vegan food ya? Vegan food. Ya, plant-based diet. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku ada pertanyaan apa ya, ini sebenarnya pertanyaannya tadi sudah sama juga dengan timing sih, tapi mungkin lebih cocok untuk dijawab langsung sama pakarnya. Ini ada dari Stephanie, dia nanya, kan yang bagus jam 10 ke atas nih untuk sunbatting, sedangkan orang sudah kerja, seperti ini sibuk dia. Apa bisa diakumulasikan di hari minggu, lalu berapa lama? Gimana nih menurut tanggapan Kak Iren dulu, Denny? Oh, Iren dulu? Oke. Sebenarnya sih, jujur aja aku selalu bilang kepada tamu-tamu yang kerja di ofis, aku bilang, masa jam 12 siang aja pas makan siang kalian nggak bisa berjemur 10 menit? Aduh. Itu makan orang. Mereka, makan orang. Mereka, makan orang. Itu kita menghindari matahari, gitu. Males. Maka, golombang itu kan yang paling tinggi jam 12. Pakai topi, terus make sure lehernya nggak akan ada, ambil makan siangnya duduk di luar. Aku bilang, apa susahnya aku bilang gitu. Oke. Kalau tunggu untuk hari minggu, itu nggak cukup. Mesti setiap hari itu. Itu mesti ditabung setiap hari. Iya, iya, iya. Oke, oke. Sama kayak makanan juga lah. Masa lu makan satu minggu, lu makan hanya hari minggu doang? Diakumulasikan di minggu. Diakumulasikan di minggu. Iya, iya. Berarti terjawab lah ya sudah ya. Gimana pendapat dokter mungkin? Iya, pendapat dokter dulu. Terima kasih. Komentar. Dari penelitian, sebetulnya dikatakan dengan 2-3 kali seminggu saja kita terpapar matahari. Ini sebenarnya sudah mencukupi. Jadi kalaupun misalnya hari ini lagi sibuk banget, nggak keburu, jemur nggak apa-apa. Bisa dilompat besoknya jemur. Saya juga menganjurkan hal yang sama siang-siang. Kalau punya waktu, keluar sebentar sambil makan siang. Atau pergi ke rooftop bagi yang menggunakan jilbab, yang menggunakan hijab. Bisa berjemur sebentar saja 10-15 menit. Oke, berarti terjawab lah ya. Tidak ada yang namanya diakumulasikan, tidak ada yang namanya digantikan. Semuanya harus sempat. Iya, sama seperti firman Tuhan. Tidak ada yang diakumulasikan. Setiap hari itu harus. Luar biasa. Sempat tidak sempat. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi sih, sepertinya pertanyaan kita cukup nih. Ini ada, terakhir nih mungkin. Oh ada lagi? Soal ini dok, dari Johnson Sihotang. Apa pendapat dokter tentang alat seperti kalung gelang yang katanya bisa menggantikan sinar matahari? Bagi pekerja yang tidak sempat berjemur. Mungkin ada yang produk-produk kayak magnetik atau apa gitu yang sering di gelang. Itu gimana dok menanggapinya? Kalau alat seperti itu sih sebetulnya tentu saja tidak akan menghasilkan ultraviolet B. Karena ultraviolet B itu kan sinar. Ya, jadi dia gelombang elektromagnetiknya jenisnya yang lain. Bukan panjang gelombang 290 sampai 315 nanometer. Oke, berarti alat-alat seperti itu ya bukan jadi solusi juga ya? Bukan, itu pasti bukan solusi. Ya, memang yang Tuhan ciptakan yang natural itulah yang terbaik. Iya, betul banget nih. Oke, mungkin ini yang terakhir kayaknya atau mungkin masih ada. Kita masih ada waktu. Dari Edson Kasenda. Nah, ini teman saya nih. Oke, teman kamu banyak ya kenalan kamu ya? Banyak teman. Padahal dosen perawat juga nih sebenarnya. Oke. Tapi dia mau bertanya nih, yang pertama mana yang bagus hanya berjemur saja tanpa aktivitas atau lebih bermanfaat mungkin sambil jogging-jogging? Jadi, berjemur sambil eksersis juga. Sambil. Apa itu bisa? Baru yang kedua, apakah bisa berjemur dalam ruangan dibalik kaca yang bening? Jadi, mungkin di kantor dia ada kaca tembus pandang. Apakah itu bisa? Sebetulnya, paling bagus sebetulnya berjemur itu bersama dengan salah satu aktivitas. Tapi aktivitas itu tidak harus olahraga. Karena kalau siang hari kan kita tidak jam 10 katakanlah ya, kita mau berjemur matahari jam 10, olahraga apa yang cuma 15 menit kan nggak cukup untuk olahraganya. Nggak cukup gitu. Jadi, olahraganya bisa saja dilakukan pagi hari. Ya, tapi kita tetap harus mendapatkan sila ultraviolet B. Nah, ultraviolet B-nya nanti ya dapatnya sekitar jam 10. Atau siang hari pada saat istirahat makan siang. Tapi sebentar, jangan lama. Dan cukup 2-3 kali seminggu. Oke, kalau yang matahari lewat kaca itu gimana dong? Kak Ireni, mungkin ada tanggapan di sana pakai kaca emang. Langsung di sana, langsung. Kalau ada kaca, biasanya sinar ultraviolet B akan diserap. Jadi, tidak akan tembus kaca. Ultraviolet A tetap tembus. Makanya orang yang duduk di kantor yang pakai kaca, dia pikir dia aman karena ada kaca. Padahal ultraviolet A terus tembus. Dan itu yang bikin aging, bikin penuaan. Tapi B-nya nggak ada. B-nya tidak tembus. Oke, berarti ya ada manfaat juga. Tapi ternyata ada khasiat lain juga yang tidak terserap oleh tubuh ya. Tidak totally seperti kita. Benar-benar kena. Mending langsung aja ambil di luar. Langsung gelar tiker kan? Kayak KDTO tadi. Jangan juga ya. Oke, kalau gitu. Talkshow kita pada sore hari ini. Mungkin last statement ya? Last statement dulu nih dari Dr. Sondang yang tadi udah tergabung sama kita di talkshow awal. Dia udah ceritain juga nih bagaimana khasiat dari sinar matahari. Ternyata bukan hanya vitamin D. Dan mungkin Dr. Sondang boleh nih ngasih penjelasan lagi? Setelah itu nanti Kak Iren boleh? Ya, jadi memang sinar matahari kita itu bukan hanya satu-satunya yang kita cari adalah ultraviolet B. Ultraviolet B betul kita butuhkan untuk pembentukan vitamin D. untuk meningkatkan imunitas kita. Mematikan berbagai virus dan bakteri di tubuh kita. Tapi kita juga perlu ultraviolet A dalam jumlah sedikit. Tapi harus disertai dengan kita makan daun-daunan hijau. Sayur-sayur dan buah-buahan itu membuat kulit kita tahan terhadap kerusakan dari sinar matahari. Lalu ada satu lagi keuntungan sebetulnya yaitu kulit kita akan di dalam tubuh kita akan dibentuk zat yang namanya serotonin. Serotonin itu membuat kita happy, membuat kita segar dan menghilangkan rasa sakit. Dan itu didapat juga dari sinar matahari. Makanya pasien-pasien cancer akan merasa badannya lebih fit, lebih enak kalau ada serotonin dihasilkan kalau terpapar matahari. Ya pasti. Lalu serotonin itu juga akan malam hari berubah menjadi melatonin. Dia akan selalu saling berganti-ganti menjadi serotonin dan melatonin. Jangan lupa melatonin itu juga adalah hormon anti-aging. Nah kalau mau awet muda jadi harus kena sinar matahari pagi hari atau siang harinya. Oke. Lalu pada malam hari kita akan tidur nyenyak karena badan kita memproduksi melatonin. Jadi sinar matahari luar biasa banyak keuntungannya. Bisa menurunkan tekanan darah, bisa membuat kita awet muda kalau kita gunakan dengan cara yang tepat. Cara yang tepat. Oke. Oke, thank you Dr. Sondang. Ini memang luar biasa nih ya. Dari... Boleh saya tambahkan satu lagi sedikit? Oke, boleh-boleh. Kita harus bijaksana ya. Tetap kita harus bijaksana. Karena sinar matahari yang berlebihan juga bisa menyebabkan kanker kulit. Karena saya dokter kulit, saya harus sampaikan ini bahwa kalau kita pernah lima kali terbakar sinar matahari seumur hidup kita, kita akan memiliki risiko tinggi terkena kanker kulit. Jadi intinya tidak boleh terjadi terbakar matahari. Nggak boleh gosong, nggak boleh perih, mukanya memerah kulitnya. Harus seimbang ya. Itu tanda bahwa kita terbakar matahari. Itu yang harus kita hindari. Betul. Sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya pastinya. Betul. Oke, Dr. Sondang ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Rasanya cukup, mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana. Oke. Kita suka untuk berjemur kena matahari, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kulit kita, jangan berlebihan. Oke. Thank you, Dr. Sondang. Dari Kak Irene, last statement-nya untuk talk show kita pada sore hari ini. Salah satu yang aku juga mau, aku support apa yang tadi disampaikan Dr. Sondang. Salah satu, jangan takut dengan sinar matahari. Maksudnya, apalagi untuk kita wanita yang kecatikan, nggak mau hitam, itu semua. Sebenarnya kan kita nggak suruh untuk berjam-jaman. Kita cuma minta, berdasarkan warna kulit, kalau contohnya orang yang lebih hitam, mesti lebih lama. Kalau orang putih, jangan sampai merah. Itu mesti bijaksana. Dan satu hal yang aku mau sampaikan, kenapa banyak masalah tentang masalah kulit adalah faktor makanan. Kalau kita makanannya banyak yang proses, apalagi dari itu efek skin juga. Oh, oke. Apalagi makan berlemak-lemak, contoh dari daging-daging, fat, animal fat, itu yang mempengaruhi kita punya skin. Itu bukan sinar matahari. Orang itu salahin sinar matahari, kasian ini sinar matahari. Sinar matahari ya? Yang salah kita. Contoh kita kalau makan dari produk, itu mengaffek warna kulit loh. Maksudnya flek-flek, itu semua. Jadi, orang yang suka makan-makan pizza atau keju-kejuan, janganlah bersedana. Itu akan bikin penuhan lebih cepat gitu. Jadi, jangan melakukannya, melakukannya sendiri. Jangan melakukannya. Oke, kayak benar-benar. Oke, terima kasih untuk Kak Ren Tarigan dan Dr. Sondang Panjaitan yang sudah membagikan ilmunya, pengalaman-pengalamannya. Luar biasa sekali. Saya pribadi juga jadi tahu banyak banget loh ya, fakta-fakta tentang sinar matahari ini. Oke deh, kalau gitu nih Kak Deto, selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi? Nah, setelah ini kita akan mengikuti akan... Tadi sudah disinggung mengenai makanan. Nah, apalagi tuh. Kalau bukan, kita akan... Kita mau bikin apa nih? Ada resep namanya minuman buah segar lockdown. Wow! Aduh, ini spesial untuk sekarang ya. Buah segar lockdown. Nah, bisa sambil jemuran kita bisa minum ini ya. Siap-siap kalau gitu. Nah, tapi sebelum kita akan mengikuti resep buah segar lockdown, kita akan mengikuti yang satu ini. Jangan kemana-mana. ini bagi ruang. Terima kasih sudah menonton!